Intro Militer Amerika Serikat mengakui pesawat abrawak atau drone miliknya telah ditembak jatuh oleh militant Houghty Bukan hanya satu, ada dua drone MQ-9 Reaper yang dijatuhkan diaman dalam waktu kurang dari seminggu Sekretaris Mars Pentagon Mayor Jenderal Pat Raider menyebut penembakan pertama terjadi pada selasa 10 September mingguan lalu Sementara yang kedua terjadi pada Senin 16 September kemarin Video yang dirilis Houghty menampilkan kuing-kuing drone terbakar di Provinsi Damar Houghty mengklaim telah menembak jatuh total 10 drone Amerika sejak Perang Gaza dimulai Terkait hal ini Raider mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan Bagaimana bisa drone kebanggaan Amerika jatuh berlangkali akibat tempelakan Houghty Motif laporan The Times of Israel, satu unit MQ-9 Reaper, dihargai sekitar 30 juta dolar atau sekitar 460 miliar rupiah Drone ini mampu terbang hingga ketinggian 50 ribu kaki dan memiliki daya tahan 24 jam 10 udara MQ-9 Reaper telah diterbangkan oleh jatuh Amerika dan CIA Jawa selama bertanggung jawab